Nah, selanjutnya untuk tabel 3, tabel 3 ini kita ambil dari yang tabel 1 ini datanya, yaitu alokasinya 3, skala 3, 1, 2, dan 3, maka pendapatannya adalah 0, 17, 12, dan 20. Kemudian untuk kolom yang keempat, ini kita ambil dari hasil dari tabel 3, karena jumlahnya harus 3, maka kita mulai dari 3, 2, 1, 0, sehingga jumlahnya ini adalah harus 3, kemudian pendapatannya ini kita ambil dari tabel 3, kemudian dari sini kolom 3 dan kolom 5 kita jumlahkan. Dari hasil tabel 6 ini, maka yang kita dapatkan adalah yang maksimumnya yaitu 24. 24 itu terjadi adalah kalau dia untuk daerah yang menggunakan salesman-nya 2, kita lihat kembali ke, kita masuk ke tabel 5, yaitu kalau dia 2, 2 itu untuk daerah timur, maka kita lihat di tabel 1. Tabel 1 itu adalah kalau dia salesman-nya 2, maka daerah timur itu adalah penghasilannya 15, maka 2 itu penghasilannya adalah 15. Kemudian kita balik lagi ke tabel 3, kita balik lagi ke tabel 3, karena di sini ada 1, di sini ada 1, ini yang kita lihat baris yang ini, di sini ada 1, maka dia balik lagi ke tabel 1 untuk daerah, daerah utara, kalau 1 itu dia penghasilannya 7. Ya, 7. Kemudian maka dia di sini di tabel 5 ini adalah 15 dan 7 penghasilannya. Maka kalau 15 dan 7, kemudian karena dia 24, kemudian daerah selatan itu 0, penghasilannya ada 2, sehingga jumlahnya 24. Jadi pengalokasian salesman-nya itu adalah untuk selatan 0, penghasilannya 2, untuk daerah timur, alokasi salesman-nya adalah 2, penghasilannya 15, dan untuk daerah utara, alokasi salesman-nya adalah 1, penghasilannya 7, totalnya adalah 24. Terima kasih telah menonton!